Nah ini yang terjadi di Jibia itu seperti itu, tapi cukup satu sebetulnya, satu orang saja, itu bisa memporak-porandakan dunia. Budik ini ya jelas adalah super spreader event, super spreader event yang ada dan jumlahnya luar biasa, tidak bisa menafikan akan ada lonjakan. Itu satu hal yang tidak bisa dibantah. Itu momentum yang sangat beresiko kalau kita memang gagal di sini. Disuruh ekornya ini yang kami kemudian tadi kira-kira akan menyebabkan kasusnya naik kembali. Karena faksinasi tidak serta-merta mengakhiri pandangan. Halo ketemu lagi di Crosscheck, diskusi publik akhir pekan bersama saya Indra Mulana. Menurut survei 18 juta orang mudik selama lebaran 2021 ini, di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengganas termasuk pergerakan super besar manusia ini sangat beresiko. Presiden Jokowi mengingatkan agar Indonesia tidak mengalami tsunami penularan seperti di India, 400 ribu orang setiap hari tertular COVID-19. Namun para epidemiolog khawatir di Indonesia pasca lebaran akan terjadi ledakan kasus. Mengingat di lapangan mulai banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Apakah Indonesia bisa belajar dari tsunami pandemi India atau justru Indonesia beresiko mengalami tragedi seperti di India? Pekan ini Crosscheck akan langsung mencari jawaban dari epidemiolog dari Center for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dr. Diki Budiman. Halo, selamat sore. Dr. Diki Budiman, salam sehat. Salam, Mas Indra. Kemudian ada Kepala Lembaga Ekman, Profesor Amin Subandrio. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian ada Deput Dua Kantor Staff Presiden, Abed Nego Tarigan. Selamat sore, Pak Abed. Selamat sore, selamat sehat. Kita mulai dari Pak Abed kali ini, karena kita melihat Satgas COVID ini kan mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021, bahwa mudik dan pulang kampung itu beda. Mudik dilarang, kalau pulang kampung boleh. Pulang kampung adalah orang menetap yang berpindah kota karena pekerjaan, boleh keluar masuk kota. Tapi menurut survei Kemenhub, ada 18 juta diperkirakan nekat mudik kelebaran 2021, begitu. Ini bagaimana menjawabnya, Pak? Mengapa terkesan tidak tegas akan melarang mudik, tapi membiarkan warga pulang kampung sebelum tanggal 6 sampai 17 Mei, begitu. Mungkin ada penjelasannya dulu, Pak Abed. Ya, prinsipnya sebenarnya di media ya, paling banyak dipertentangkan itu. Tapi prinsipnya bahwa memang kita melihat di dalam konteks ini, semua tren menunjukkan kenaikan pasca ribu panjang. Jadi ini memang juga di tahun 2020 sampai tahun 2021, itu menunjukkan tren itu. Dan sekitar 37, bahkan sampai pernah 119 persen kasus naik. Dan setiap lonjakan kasus memang ada peningkatan kematian, baik secara jumlah maupun persentase. Jadi ini memang satu kondisi faktual yang ada, dan kemudian juga potensi kenaikan kasus baru. Jadi ini juga, dan nanti Prof. Amin juga bisa menjelaskan terkait dengan potensi varian baru. Ini juga memang menjadi satu isu yang penting untuk kita perhatikan. Dan mudik, ini memang meningkatkan risiko di implansi, dan kemudian juga mereka yang memorbit. Nah, terkait dengan hal ini, sebenarnya prinsipnya yang berbeda dalam konteks mudik ini memang berkaitan dengan, mungkin yang menyeluduhkan ya, di dalam konteks bagaimana mereka-mereka yang pulang, dan sebenarnya itu masuk masa karantina. Masa juga kemarin itu ada keramaian tentang kenapa WNI yang masuk itu masih bisa, begitu ya. Prinsipnya kan itu ada sebenarnya proses karantina, dan seterusnya. Yang kalau dalam konteks mudik, itu kalau kita lihat itu jumlahnya sangat banyak. Yang kalau mau kita terapkan ketentuan-ketentuan di luar non-mudik ini, artinya puluhan juta yang mungkin kita karantinain, dan mungkin tempatnya di mana, maka yang sangat terapkan itu dilakukan adalah mereka, kita semua, itu memang tidak mudik. Jadi itu concernnya sana, Mas Indra. Oke, tetapi walaupun ada pengecualian-pengecualian dan lain sebagainya, itu memang karakter dari upaya penanganan COVID-19 di Indonesia mungkin ya. Jadi tidak yang kemudian tutup total sama sekali, begitu ya Pak Abednego ya? Pilihannya memang sejak dari awal itu tidak ke arah sana ya, Mas Indra, karena memang ada beberapa hal dimensi misalnya soal logistik, dan seterusnya. Itu memang jadi pertimbangan selama ini. Bahwa pada titik tertentu, ada kadang muncul interpretasi-interpretasi lain, gitu ya, atau bahkan upaya-upaya untuk dalam tanda petik, celah-celah itu digunakan, gitu ya, dan kemudian menciptakan keringuan di masyarakat, itu memang satu situasi yang tidak bisa kita hindari. Tapi dalam seluruh prosesnya itu, kita coba memastikan kan begini, di dalam konteks misalnya soal yang ramai sekarang ini terkait dengan larangan mudik di wilayah-wilayah sekitar kita, gitu, di dalam region, gitu ya, atau kalau istilahnya itu aglomerasi, gitu. Aglomerasi. Itu kan kita harus bisa bedain, atau kalau pergeraan kita di Jabodetabik dalam konteks kerja, dan dalam konteks mudik, ini kan menjadi sangat penting, gitu ya. Nah, di sini memang ada konteks di mana secara moral etik juga diharapkan kita itu patuh terhadap kebijakan larangan mudik itu. Kalau mau niatnya, mau menunggangi larangan ini dengan segala argumentasi celah-celah yang ada sih bisa aja, ya. Misalnya, kalau gitu sebelum tanggal 6 kita pulang aja, gitu ya. Jika itu, suatu keniscayaan pasti akan ada, jadilah yang tidak bisa dihindari, ya. Tetapi prinsipnya bahwa masyarakat pemerintah itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, dan kemudian juga pengalaman di negara-negara lain, sampai menunjukkan bahwa hari-hari besar itu, khususnya hari-hari besar keagamaan juga menjadi satu isu penting. Misalnya, saya baru kehilangan mertua saya di Filipina juga pascah-paskah menghindra, gitu ya. Jadi, pascah itu kasusnya naik besar, tinggi di Filipina, dan baru beberapa waktu yang lalu saya kehilangan mertua perempuan, saya juga karena itu karena rumah tangga. Jadi, dilihat dari situasi ini memang kita perlu benar-benar melihat secara cernih alasan kemulia ini. Kalau untuk diakali, seperti saya sampaikan tadi, pasti akan ada aja caranya untuk mengakali dan kemudian menciptakan perdebatan atau kebingungan di dunia masyarakat. Mungkin itu. Pak Abed, kan karena ada pertanyaan sederhana seperti ini misalnya. Kalau memang tujuannya adalah memang menekan tren yang selalu naik ketika libur panjang, baik itu libur keagamaan ataupun apapun itu, adalah secara mudahnya misalnya, kenapa nggak ditutup total aja satu bulan? Misalnya kalau terkait lebaran, atau supaya tidak ada mudik, tutup total, tidak ada aktivitas benar-benar angkutan itu dalam sebulan pas lebaran itu, di hari-hari lebaran itu. Kalau kita lihat kan, nilainya tanpa lebaran kan situasinya manageable. Kan sebenarnya artinya tanpa juga ditutup secara signifikan. Misalnya beberapa waktu yang lalu juga, misalnya kami diinformasikan data-data rumah sakit juga menunjukkan perbaikan, dan seterusnya. Jadi, itu tanpa mudik. Nah, sebenarnya kan diharapkan itu, kita tanpa mudik tadi, supaya situasi kita yang terkendali ini bisa tetap terjaga. Kan nggak lockdown juga, atau nggak dikunci juga, nggak dilarang juga sebelum agenda mudik ini. Nah, ini yang memang didorong. Jadi, ada prinsip juga memang kita melihat perlu diajak masyarakat itu berpartisipasi. Jadi, tahun lalu sampai hari ini perdebatannya seperti itu ya, saya juga melihat bahwa memang ada situasi, kita itu aman tuh, kalau misalnya main kayu ke masyarakat. Jadi, nggak kita beri kelas juga ke masyarakat kita. Nah, ini di sini juga memang peran penting kita untuk berkomunikasi secara intens. Saya hari ini misalnya menerima banyak sekali foto-foto yang terjadian di India. Saya yang sih takut, tapi sejauhnya juga pengalaman di India itu bisa menjadi pemahaman dan pengetahuan di masyarakat. Di luas, bahwa ada situasi unkontrol di sana, karena abai di dalam penerapan protokol, terutama di saat hari raya. Jadi, untuk mengunci itu, sebenarnya pandangan pemerintah itu adalah, ini Mas Indra, situasi beberapa waktu belakangan ini tanpa mudik kan cukup terkendali sebenarnya. Ini mengarahkan kita ke arah sana, dan tidak ada mobilisasi kekulangan dalam skala besar-besara. Demikian. Oke. Saya bergeser ke Dr. Diki Budiman ini. Kalau saya pantau di media pada Natal 2020 lalu ya, Australia justru mengendorkan pembatasan sosial demi Natal. Mungkin bisa dikoreksi, betul atau tidak itu. Tapi mohon koreksi kalau salah, tidak terjadi lonjakan sangat tinggi kasus COVID-19 pasca Natal di Australia pada 2020. Benarkah demikian, Dr. Diki Budiman? Ya, benar. Dan ini sudah dimitigasi, direncanakan sejak awal pandemi. Jadi, pada saat Maret-April 2020, Australia, khususnya di Queensland ini, melakukan lockdown ketika kasusnya masih dua digit lah, puluhan gitu. Nah, salah satu statement atau bahasa dari premiernya di sini, ini mengatakan bahwa, kalau kita lakukan lockdown ini didukung oleh semua pihak, kemudian dia menyampaikan, rencana ke depannya itu dicampaikan secara rinci gitu ya. Bahwa setelah lockdown, kita akan melakukan gradasi, pelonggaran, bertahap, dan lain-lain macamnya. Nah, itu membutuhkan peran serta aktif publik, dia sampaikan begitu. Kalau itu kita semua bisa lakukan bersinergi, kita bisa Natalan aman. Itu kalimat terakhirnya. Jadi, sama seperti harusnya, kalau kita bisa ini, nanti kita bisa mudik, bisa lebaran aman, nggak ada kasus. Tapi, kita harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada peranserat-peranserat. Nah, itu akhirnya memang lockdown akhirnya dilakukan hampir dua bulan kurang. Hampir satu setengah bulan kurang lebih. Nah, setelah itu, banyak sekali usaha-usaha yang terpaksa harus tutup juga. Karena ya itu, gradasi itu. Nah, ini yang akhirnya ada kerelaan lah dari beberapa pengusaha. Namun, tidak lama dari situ mulai kan terjadi pemulihan. Karena kasusnya sebenarnya banyak nol ya. Tapi, sebagai gambaran begitu ketatnya mereka. Jadi, tidak. Ya, mohon maaf Pak Abed, di kita ini seringkali ketika kabar baik ada, tren bagus. Nah, kolom maafnya jauh lebih besar, lebih cepat daripada pengetatan yang dilakukan. Ini berbahaya. Dan, sebagai contoh saja, ini saya di bulan Ramadan ini, untuk pertama kalinya sejak pandemi, saya bisa di masjid tidak pakai masker, dan sholatnya dempeta. Itu setelah hampir 8 bulan, tidak ada kasus. Jadi, bukan tidak ada kasus 1 minggu atau 2 minggu. Oke, masjid langsung. Tidak begitu. Masjid dibuka 3 bulan kurang lebih setelah lockdown selesai. Setelah mereka melakukan re-evaluasi, review. Ini di Australia ya, dokter Digian? Ceritanya di Australia. Dibukapun ada pembatasan juga tetap kapasitasnya. Terus, namanya bahwa mulai bisa menerima, dengan tentu pembatasan juga tetap ada, 50 persen kapasitas, itu sekitar 1 bulan sebelum bulan puasa ini. Jadi, begitu ketat. Dan semua dituntut untuk patuh. Dan, satu pesan yang penting, dan ini sebenarnya dari setiap wabaya, bahwa kepatuhan publik itu akan cenderung lebih tinggi ketika juga pemerintah berhasil membuktikan intervensinya berhasil mengenalikan pandemi. Ada upaya yang berhasil sehingga wah, udah kepatuhannya bisa meningkat ya. Betul. Karena begini, terbuktinya begini, Mas Indra. Ada dua kali lockdown lagi di Queensland ini, awal Januari 2021, dan juga sekitar tiga minggu lalu. Lockdownnya tapi tiga hari. Nah, ini tidak ada support apapun. Pokoknya semua berpahit-pahit. Tapi semua mau. Kemudian sebelumnya mereka bebas, nggak pakai masker kan, tapi ketika kurang lebih satu bulan lalu, mereka diwajibkan pakai masker. Tapi mereka bersukarela mau, karena merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah dan mereka menikmati kebebasan. Dalam arti, dia melihat, oh negara lain nggak bisa sekolah, nggak bisa aktivitas ekonomi. Nah, kita bisa. Walaupun di pintu masuk, di jaga ketat, ditutup. Pintu masuk, jaga ketat. Nah, sedikit lagi dokter, di sebelum ke Prof. Amin. Mungkin nggak cara-cara seperti ini bisa diterapkan sebenarnya di Indonesia? Sebetulnya, kalau lockdownnya nggak ya. Dari awal pun saya sudah sampaikan bahwa dalam kajian, karena saya ikut menyusun perencanaan pandemi plan kita ya di Indonesia. Salah satu yang nggak mungkin itu adalah lockdownnya. Atau dalam bahasa kita, undang-undang atau regulasi kita, sebetulnya adalah karantina wilayah. Sebetulnya. Karantina wilayah itu adalah lockdown, sebetulnya berdasarkan regulasi. Tapi itu sangat jadi pilihan akhir. Karena berat ya, nggak sanggup lah secara keuangan dan lain sebagainya. Tidak bisa disamakan dengan di sana ya. Betul. Tapi bukan berarti kita nggak bisa pada level terkendali. Karena pada waktu pandemi, walaupun ini sifatnya semacam eksersis begitu, di Bali dan juga di Sulawesi, itu pada zaman Bu Fadila. Kita adakan eksersis satu pulau, satu kampung, bukan lockdown, tapi pembatasan yang disebut PNBB. Itu dilakukan. Waktu flu burung, suen flu, ada itu. Itu eksersisnya ada. Dan di dunia itu pertama loh. Indonesia yang melakukannya. Dan berhasil ya. Walaupun itu dalam satu skenario, tapi banyak negara belajar. Dan ini ironi sih. Ini kesempatan. Ini baru pertama yang disampaikan di forumnya Bang Indra. Kita ini banyak melahirkan ide, kemudian tabletop eksersis yang bagus, tapi yang melaksanakan yang bagus itu negara lain. Kita itu ide-nya itu udah bagus banget. Sebetulnya banyak. Artinya sebetulnya dari sisi intervensi. Kita sulit mengimplementasikan maksudnya dokter. Nah itu. Itu yang dua hal kalau saya sulit sampaikan, komitmen, konsistensi. Dua hal ini yang PR kita. Oke. Komitmen dan komitensi. Oke. Prof Amin, tadi digambarkan ya, bagaimana penanganan itu di Australia, kemudian di Indonesia. Karena kan jangan sampai juga kemudian ada pertanyaan, aduh kalau di Australia, Natalan tahun 2020 lalu bisa kendor dan nggak ada lonjakan yang sangat tinggi pasca Natal ya kalau di Australia. Nah ini lebaran kan mudik dilarang dan lain sebagainya. Sebenarnya kita masyarakat awam itu ingin mengetahui apakah perlu kita kemudian mengevaluasi, merevisi cara-cara kita dalam hal ini mungkin pemerintah dalam melakukan penanganan COVID-19. Atau seperti ini sudah betul? Menurut Prof Amin, seperti apa? Kira-kira. Ya, terima kasih Mas Indra. Jadi kalau kita cermati, ya kita belajar dari pengalaman bulu-bulu dan sebagainya, kita sudah punya cukup-cukup pengalaman. Pemerintah juga sebetulnya sudah belajar juga dari berbagai pengalaman itu. Jadi seperti tadi Pak Diki bilang, kita bukan tidak punya pengalaman, walaupun betul bahwa pengalaman kita kemudian kebijakan-kebijakan kita itu ditiru oleh beberapa negara dan mereka lebih bahasnya Vietnam misalnya. Begitu juga waktu kita membuat membuat Komnas, Komnas Fluorum waktu itu, kemudian saya ikut di situ, itu juga gitu, itu betul-betul ditiru oleh teman-teman kita di Vietnam. Tapi mereka lebih berhasil karena karena ya semua rakyatnya nurut gitu. ya karena sistem negaranya ya. Nah, di Indonesia mungkin tidak terlalu mudah juga untuk menerapkan secara 100% ya, karena berbagai hal adalah terbelakang sosial, adalah terbelakang agama, ekonomi, ya itu semuanya kan dipertimbangkan. Karena di satu sisi, kalau kita, kalau saja misalnya, dulu diambil, seluruh negara ini di lockdown, ya mungkin, mungkin juga keadaannya belum tentu akan lebih baik ya. Artinya, dalam waktu tertentu, ekonomi akan jatuh, kemudian akan terjadi macam-macam yang lebih tidak diinginkan. Jadi, tarik ulur itu, ya kita bisa melihat saat ini kan, bagaimana pemerintah berupaya keras, mohon saya nanti dikoreksi, Pak HB Teguh, pemerintah itu berupaya keras, ya seperti main layangan gitu ya, kadang-kadang tarik, kadang-kadang diulur, lulur untuk menjaga supaya layangannya itu stabil. Nah, ini juga gitu, antara ekonomi dengan kesehatan, kita bergalikin bersama kali. istilahnya ya. Nah, jadi kita mesti tetap berproduksi, produktif, tapi tetap aman. Untuk kan enggak gampang itu menerjemahkan, apalagi buat masyarakat pada umumnya. Kita lihat contoh, yang minggu lalu aja gitu ya, begitu THR-nya dicairkan, langsung pasar di Sergul. Satang Abang. Itu kan, ya, fenomenanya begitu. Di satu sisi, kita ingin supaya masyarakat cepat bisa menikmati hari raya ini, tapi, ya, di sisi lain juga kita harus tetap ketat. Nah, satu hal yang perlu kita sampaikan ke masyarakat sebetulnya yang betul-betul harus dipahami oleh mereka adalah dua hal. Karena virus kita, virus ini tidak, tidak, peterbangan sendiri. Dia hanya bisa berpindah kalau dibawa oleh orang lain. Jadi, intinya adalah kita harus menghindari kontak, artinya kerumunan dan sebagainya. Yang kedua, menghindari atau menurunkan mobilitas. Itu yang yang penting. Misalnya ada satu yang tertular. Dia mungkin kondisi badannya bagus. Selama dia tidak kemana-mana, sebenarnya tidak ada masalah sebetulnya. Dia akan sembuh sendiri. Tapi problemnya adalah dia tidak, dia sendiri tidak bisa menghindari kerumunan. Kemudian dia juga kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan menyebarnya virus. Nah, juga si virus ini memang cerdik nih virusnya si corona ini. Kita kan selalu di sekarang saat ini sangat dimomokin oleh mutasi dan varian. Betul, iya. Ya kan? Seolah menyalahkan. Yang yang bikin masalah itu sebenarnya varian sama mutannya itu. Tapi kembali kita tadi, virus itu tidak akan menyebar, walaupun dia bermutasi menjadi kayak apa, kalau dia tidak pindah ke orang lain, tidak ada masalah. Nah, problemnya adalah si virus itu akan bermutasi kalau dia berimplikasi atau bertambah banyak. Ya kan? Kalau dia tidak replikasi, dia tidak akan bermutasi. Nah, kapan dia akan berimplikasi kalau dia menemukan host baru? Artinya, dia ditularkan ke orang lain. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita bisa mengurangi kesempatan si virus untuk pindah ke orang lain, maka kita akan sangat, dengan sangat, dengan signifikan mengurangi kesempatan si virus itu mutasi. Nah, Prof Amin, saya ingin tanya pendapat sedikit Prof Amin soal begini. Kalau tadi yang menarik sedikit sampaikan Dr. Diki adalah rata-rata tingkat kepatuhan. Ini kan, tadi kan kita bicara soal tingkat kepatuhan masyarakat. Pemerintah sudah membuat regulasi, tinggal tingkat kepatuhan masyarakat bagaimana? Tadi disinggung, THR turun, langsung pada belanja. Belanjanya belanja fisik lagi, bukan belanja online. Nah, tapi tingkat kepatuhan itu biasanya meningkat atau baik ketika, menurut Dr. Diki tadi ya, ketika langkah yang diambil pemerintah, itu efektif. Nah, begitu Prof Amin. Mungkinkah perlu kita kemudian mengevaluasi sejauh ini apakah sudah efektif ataukah kita perlu mencontoh lockdown aja sekalian, misalnya nih ya, bahasa langsungnya lockdown aja sekalian, tetapi kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa kembali seperti yang lebih longgar maksudnya. Mungkin tidak seperti normal pada sebelumnya, tapi lebih longgar lagi seperti yang tadi diceritakan Dr. Diki di masjid sekarang sudah bisa sholat tanpa masker dan apa namanya dan bisa tidak social distancing ya, tadi gambarnya Dr. Diki maksudnya begitu. Maksudnya ketat dulu sekalian total, tapi di sisi lain kemudian bisa cepat diambil kelonggaran. Tapi kalau ada masalah lagi, ketat lagi secara total, begitu maksudnya Prof. Amin. Ya, kita paham. Ketat secara total seperti yang dilakukan di Cina juga kan, betul-betul atau Singapur. Tapi kelihatannya nggak bisa dibandingkan Apple to Apple antara Indonesia dengan Singapur. Singapur itu relatif negaranya kecil, lebih mudah diawasi, dikendalikan. Bahkan orang di karantina kakinya keluar, jempolnya keluar dari pintu saja sudah bisa diketahuan. Langsung di-find. Itu karena pengawasan begitu ketat. Semua orang di negara itu bisa diawasi orang per orang. Nah, kita kan nggak bisa seperti itu. Itu satu. Soal jumlah. Jadi size does matter. ukuran jumlah orang gitu. Kemudian sistemnya, sistem negara di Cina atau di Vietnam itu tadi saya sudah singgung bahwa ya mereka bisa lakukan dengan sangat keras tanpa ada yang protes. Nah, di kita kita masih lihat saja mobil di-stop saja masih berani terabas. Kemudian kita sudah satu tahun lebih menghadapi pandemi, masih ada juga yang di Bekasi yang di masjid masih menganggap bahwa kalau masuk masjid nggak boleh pakai masker. Padahal selama ini kita berbusa-busa di masjid itu harus diatur, jaraknya harus diatur. Nah, itu yang menunjukkan bahwa komunikasi dan sebagainya. tambah lagi survei membuktikan ada 20-30% orang Indonesia yang masih percaya, sangat percaya bahwa COVID-19 ini nggak ada. 20% 20-30% dan itu juga akan linear dengan segitu juga orang yang menolak vaksinasi. 20% itu 50 juta untuk orang Indonesia. Jadi masih signifikan. Jadi memang PR kita masih banyak. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tadi saya setuju komitmen dan konsistensi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. Untuk semua level. Jadi kalau kita bicara harus disiplin, tidak berarti menengah ke bawah aja yang harus disiplin. Karena yang melanggar juga ternyata menengah ke atas juga cukup banyak. Jadi semua level. Oke. Saya kurang lebih pertanyaan yang sama ke Pak Abednego lagi begitu Pak. Untuk apakah mungkin begitu seperti yang saya tanyakan ke Pak Pak Amin, kita mengambil langkah yang tadi jawaban sih nggak bisa apple to apple. Tapi bagaimana sudut pandang dari Pak Abednego ketika kita coba menutup total, tutup total lalu supaya ada efektif hasil ini bicara soal tingkat kepatuan masyarakat begitu Pak Abednego. Pertama itu ini Mas saya yaitu 90% itu usahanya itu MKM terus kemudian sektor informal banyak. Jadi mungkin struktur pekerja kita juga itu beda dengan struktur negara-negara maju yang mereka misalnya di sektor formal dan kemudian bernaung di organisasi atau perusahaan-perusahaan yang settle gitu ya. Kemudian juga sistem informasi yang lebih mudah diteruskan gitu ya. Dan kemudian juga menjadi tantangan di kita itu terkait dengan tadi selain tadi dari institusi ekonomi gitu juga kita sampaikan oleh Prof Amin bahwa masyarakat kita juga itu cukup besar sebenarnya presentasenya yang tidak meyakini tadi. Nah kalau saya melihatnya itu makanya Pak Presiden itu melihat karakteristik kita seperti itu beliau bilang itu yang dulu itu pembatasan PPKM mikro itu loh yang memang harus didorong bagaimana di tingkat blokal itu kalau dipaksen di satu wilayah itu ada kesulitan yang luar biasa secara faktual di dalam penerapannya karena nanti bisa jadi banyak potensi-potensi juga kesulitan di dalam menjalankannya. Nah kalau dilihat sebenarnya secara umum tanpa ingin mengklaim untuk kebijakan-kebijakan besar relatif sebenarnya itu bisa jalan tetapi memang saya harus akui kadang di kami di pemerintah itu sering juga miss untuk hal-hal yang sifatnya itu dia di tengah di antara yang kemudian atau yang detail misalnya yang THR itu ketika gak ada kampanye untuk tidak berbondong-bondong ke pasar itu dia gak anggap itu gak ada masalah masyarakat itu gak ada masalah jadi semua memang harus dipandu dari yang gede sampai yang kecil ini yang mungkin juga di catatan kalau untuk yang gede-gedenya itu relatif sebenarnya bisa ditangani siapa yang bisa membayangkan mas Indra masyarakat kita dilarang sholat mas Indra di masjid dilarang ke gereja gitu ya itu sulit sebenarnya dibayangkan untuk masyarakat yang bisa dikatakan religius atau beragama di Indonesia itu bisa dijalankan tapi di antara-antaranya itu ini yang pemerintah juga memang satu hal yang perlu kami untuk bisa selalu rigid untuk melihat apa dampak dari pemberian THR di waktu yang bersamaan itu yang kadang kita setelah kejadian baru kemudian kita ngikut untuk itu jadi ini memang satu hal yang mungkin juga dari peran-peran ahli juga memang untuk mendapat masukan dari para ahli menjadi sangat signifikan di dalam pandemi karena ada banyak faktor juga bukan karena pengetahuan tentang isu kesehatannya tapi juga karena sosio-kulturalnya yang memang jadi penting misalnya contoh ya soal kepatuhan ini dalam konteks kebijakan sebenarnya perlu kami sampaikan pemerintah itu selalu melakukan survei-survei karena kita gak berharap juga kita keluarkan kebijakan itu yang bertentangan dengan persepsi atau keinginan publik itu sebenarnya sudah sia-sia kebijakannya nah di dalam konteks mudik ini itu masih ada sekitar 7% yang masih masakan mudikan nah dengan jumlah pemudik yang cukup luar biasa besar sebelum COVID kita menggunakan jadi baseline maka angkanya sebenarnya yang pengen mudik itu tetap jutaan jadi ini memang yang nah kemudian yang kedua panjangnya masa penanganan COVID ini ini juga memang menjadi tantangan salah satu yang kami temukan banyak itu adalah soal kejenungan jadi kejenungan yang akhirnya itu mendorong juga perlawanan tadi yang sehingga saya sampaikan tadi yang boleh sampaikan oleh dokter Dikitan itu yang berhasil itu kan dalam jangka pendek short begitu terus kemudian tidak mengalami kejenungan itu sehingga punya waktu untuk melakukan perbaikan dan kemudian mendapatkan situasi yang lebih baik pada hari ini nah di kita itu kan memang agak panjang ya dan ketika kita boleh mau masuk vaksinasi itu terus datang lebaran ya itu mungkin situasinya kalau vaksinasinya bisa ngebut kemarin itu dan kemudian bisa jauh jumlahnya mungkin situasi kita enggak terlalu mengkhawatirkan seperti yang sekarang ini tapi kan kita khawatir vaksinasi jumlahnya juga baru berapa terus kemudian juga profil kesehatan kita di desa juga kita enggak punya data yang cukup sehingga kalau ada harus besar pulang ke desa-desa yang profil kesehatan warga desa enggak cukup memadai ini punya resiko yang cukup besar jadi itu pertimbangan-pertimbangan pelarangan mudik itu itu sebenarnya ya karena resiko di belakang misalnya di desa nanti untuk mengakses datanya kesulitan Pak Abed ya ya dan kita enggak tahu berapa orang yang komorbit di desa apa penyakit mereka dan lain sebagainya ya terbuka saja lah profil kesehatan orang kota aja di Indonesia kan belum baik apalagi kita bicara tentang profil kesehatan di kawasan perdesaan oke nah Pak Abed tadi saya tertarik dengan soal ketika Anda menyinggung soal vaksinasi tadi itu saya ingin temukan dengan pemikiran-pemikiran tentang varian baru yang datang dari India sebenarnya ini masih efektif tidak vaksin yang sekarang diberikan kepada masyarakat atau yang sudah diberikan ke masyarakat dengan varian-varian baru itu ini pertanyaan itu ke Prof Amin lebih tepat ya nanti ke Prof Amin juga tapi ini kan bisa tapi ini kan ada pepetaan dari pemerintah ini ya memang tingkat sebarannya kan varian-varian baru itu sudah ada di kita itu sudah diurunkan oleh pemerintah tapi kan yang sebaran tetap jumlah paling banyak itu adalah yang varian sebelumnya yang memang sudah ada di kita sehingga dari sisi kami dari pemerintah memang masih akan meneruskan vaksinasi itu karena apapun itu akan menurunkan resiko kita terkait dengan COVID ini tetapi nanti sejauh mana efektivitas varian baru ini Prof Amin yang bisa menjelaskan di kita tapi pemerintah posisinya akan meneruskan vaksinasi dan di semester kedua ini akan ada gelombang kedua vaksinasi yang akan cukup skala besar akan dilakukan dan jauh lebih besar daripada yang semester sekarang ini dan diharapkan itu bisa mulai dari Juni nanti kita akan mulai jalan Oke sebelum ke Prof Amin saya minta pendapat Dr. Diki dulu nih Dr. Diki ini pandangan Anda tentang varian ganas dari India ini seperti apa varian baru ini apakah memang kalau kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi kan menyatakan bahwa pasti varian ganas ini menyebar ke Indonesia ini kan mengerikan juga nih apa-apa namanya yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini apakah memang tidak bisa dibendung varian ganas dari India ini dalam situasi pandemi apalagi dunia ini interkonektivitasnya tinggi sekali jadi bahkan pada negara yang menutup pintu masuk seperti Australia rapat-rapat banget tetap ketemu sampai kita juga bingungnya karena center saya termasuk yang sering diminta kontribusi juga dari mana ini adalah satu fakta contoh bahwa memang satu keniscayaan makanya kalau bahwa di Indonesia sudah masuk ya itu bukan hal yang mengherankan bahwa Indonesia yang menemukan itu juga satu apresiasi saya mengapresikan kita tahulah keterbatasan kita tapi kita bisa mendeteksi hal pentingnya sebetulnya kalau bicara varian saya setuju sekali sampai kita sebetulnya ini manusianya manusianya yang yang betul-betul harus kita kendalikan dan ini yang harus disadari oleh publik bahwa dia itu punya peran setiap orang punya peran bahkan kalau dalam epidemiologi itu bukan hanya masalah oh itu ada beberapa orang masuk tapi cukup satu sebetulnya satu orang saja itu bisa memporak-porandakan dunia pandemi ini dimulai dari satu orang zero case namanya itu orang itu cuma satu kemudian ada indeks case yang di setiap negara ada itu biasanya kasus jadi satu orang itu akan sangat diperlukan untuk dikendalikan atau mengendalikan kalau bisa yang lebih baik itu semua punya prinsip mengendalikan bahwa saya bisa jadi saya bawa virus saya harus pakai masa lebih baik kalau tidak enak badan itu yang bahkan di negara-negara maju pun yang diambil itu kadang saat ini memang belum ada sistem yang terbukti perfect ya untuk situasi sedahsyat seperti ini dan betul dan kaitan dengan varian baru ini yang tentu harus dipahami juga bahwa sebetulnya kita apapun variannya senjatanya kan sama sebetulnya 3T, 5M ada vaksinasi bahwa vaksinasi efektif saya punya keyakinan secara hipotesa itu nanti tolong koreksi prop amin ya kita punya vaksin Sinovac saya bukan mengindikan Sinovac tapi punya vaksin yang dimatikan virus itu secara teoritis saja yang diperkenalkan pada tubuh itu lengkap banget virusnya gak cuma spike-nya bukan beda dengan yang lain misalnya Tinovac itu sebenarnya punya kelebihan respon imunitasnya secara teoritis tapi ini pemahaman mendasar saya Tinovac itu lebih menjanjikan walaupun tentu setiap vaksin kan ada kelebihan kekurangan oleh karena itu program vaksinasi yang diselulurkan pemerintah harus kita dukung betul hanya titip pesan saya sebagai epidemiolog dalam strategi adalah bahwa gini ketika keterbatasan vaksin kita terjadi katakanlah hanya ada 1 juta dosis ada yang berisiko di satu populasi itu katakanlah 1,5 juta atau katakanlah 1 juta itu lebih baik jangan dikasih 1 juta dosis ini untuk sudah 500 ribu pokoknya lengkapin dulu dua kali dosis secara epidemiologi untuk mempercepat pengurangan angka kesakitan kematian kasih 1 juta itu walaupun satu dosis untuk jadi sebakin banyak orang divaksinasi walaupun baru satu itu akan lebih membantu dalam kecepatan penurunan jadi memang betul kita punya saat ini sebetulnya adalah masa yang sangat baik untuk Indonesia khususnya dengan segala macam karakteris keunikannya untuk membuat semacam bekal kalau ada pandemi serupa ke depan disini banyak lesson learn yang tadi disampaikan banyak itu bisa mudah-mudahan pemerintah dengan lead banknya mulai mengidentifikasi ini karena kita harus bikin membuat satu strategi yang memang karakternya strategi itu dalam konteks Indonesia lebih cocok termasuk masalah vaksinasi kalau memang kuncinya tidak perlu banyak orang atas gerombolan tapi satu orang saja bisa mengacaukan dunia tadi kata dokter dikit artinya sebenarnya pilihannya tutup total akhirnya sebenarnya tidak peduli itu alasan soal apakah dia mudik pulang kampung atau dia merayakan natal atau apapun itu apakah dia mengirim logistik atau dia siapapun itu asal itu manusia menjadi peran punya potensi menyebarkan itu kan sebenarnya dok kalau logikanya digunakan seperti itu kalau dalam strategi pandemi lockdown atau tutup total itu bukan strategi utama masih jadi dia sifatnya suplemen tambahan yang utamanya itu dideteksi kasus secepat mungkin kalau ada orang ini ditemukan saja sebetulnya testing pun kalau terbatas yaudah gak usah ditesting tapi asal isolasi karantina tadi diam aja dia itu yang bisa dan udah diberlakukan di Afrika Bang Indra Afrika itu sudah bilang dari awal ketika pandemi bahwa kalau lockdown kita harus mengambil lockdown penduduk mati bukan karena virus tapi karena lockdownnya sehingga mereka menerapkan betul yang strategi utama itu 3T itu ditambah 5M nya karena itu yang secara pada negara dengan keterbatasan itu relatif lebih memungkinkan dibanding ada semacam lockdown atau yang pasti banyak sekali resursus yang akan terkuras dan itu efektif sekarang beberapa nanya seperti Rwanda itu efektif banget karena disampaikan pada publik tadi penting komunikasi komunikasi kita kita harus betul-betul seimbang antara bahwa ketika ada berita oke tren misalnya kasus menurun tapi angka itu netral data itu netral sebetulnya dia punya membawa sisi positif sisi negatif ini harus disampaikan pada publik dan di Afrika begitu dia bilang kalau kita enggak pakai masker kamu enggak bisa dapat makan kita akan seperti itu ini memang udah bagus memang pemerintah ada tapi ketika ini salah diterima dalam risiko strategi komunikasi risiko itu persifrisnya itu jadi berbeda masyarakat merasa akhirnya loggar banget kemudian silahkan mungkin saya ke Prof Amin nanti ditanggapi Pak Abednego juga soal strategi komunikasi resiko tadi istilahnya begitu ya Dr. Diki tapi ke Prof Amin tadi seperti yang saya sampaikan juga saya tanyakan juga ke Pak Abednego yang saya jawab ini Prof Amin dengan adanya varian-varian itu sebenarnya vaksinasi yang sudah berlangsung sekarang ini tetap efektif ataukah belum tentu juga atau seperti apa sih sebenarnya karena ini kaitannya kan juga ya pendapat awam saya sudah dipaksin dua kali tidak ada kipi terus kenapa saya masih dilarang untuk kemana-mana Pak Indra pengalaman di Afrika Selatan dengan beberapa vaksin memang ditemukan bahwa vaksin-vaksin itu mengalami penurunan efekasi terhadap virus yang berada di sana tetapi penurunan itu walaupun ada yang sampai 20% misalnya tadinya 80% turun jadi 60% tetapi sesuai dengan arahnya WHO selama efekasi di atas 50% itu masih bisa dipakai vaksin itu pendapat pertama nah yang berikutnya situasi di kita dengan maksudnya varian-varian baru memang itu tentu menjadi ketahuan karena varian atau mutan baru itu intinya akan menyebabkan virus punya salah satu atau lebih ya dari sifat-sifat yang merugikan merugikan kita bukan merugikan virusnya pertama dia mungkin menjadi lebih cepat menular atau bisa menularkan ke lebih banyak orang yang kedua dia menjadi lebih sulit untuk didiagnosis karena PCR tidak bisa mendeteksi atau at least terkurang sensitivitinya yang ketiga mungkin menyebabkan kejala sakitnya lebih berat atau mempercepat kematian yang keempat yang tadi kita bahas mungkin dia escape dari vaksin dari antibodi yang dimunjukkan setelah vaksinasi walaupun tidak selalu ada empat-empatnya salah satu dan juga keempat sifat itu diamati di laboratorium secara epidemiologis di lapangan belum tentu seperti itu itu yang fenomena kedua yang ketiga fenomenanya di Indonesia adalah saat ini memang sudah masuk beberapa varian dan hutan termasuk yang dari India yang B.1617 itu sudah ditemukan tetapi populasinya masih kecil relatif masih kecil sehingga tadi Pak Abid Nunggu sudah menghitung bahwa majority atau sebagian besar dari virus yang beredar di Indonesia adalah masih varian-varian lama dan varian lama itu bukan bukan berarti tidak berbahaya disuruh kita lihat kasus-kasus yang kematian yang sebelum-sebelumnya itu disebabkan karena varian yang lama atau varian hutan yang lama nah jadi tetap kita harus harus memperhatikan itu varian-varian yang lama dan itu yang kita harapkan bisa di cover oleh vaksinasi yang sekarang tentunya kita harus terus punya kemampuan untuk melakukan pemantauan virus-virus yang beredar di Indonesia ini sudah sudah seberapa jauh gitu ya mutasinya kalau misalnya nanti ternyata salah satu varian atau mutan itu mendominasi virus yang ada di Indonesia ya tentu kita mesti mempertimbangkan menyesuaikan vaksin yang ada sama seperti influenza 2-3 tahun sekali kita harus menyelesaikan vaksin itu hal yang wajar tapi saat ini arahan WHO juga mengatakan semuanya semua vaksin yang sudah digunakan maupun yang sudah dikembangkan itu masih bisa dipergunakan termasuk vaksin merah putih ini ya Prof Amin ya Insya Allah ya hubungan dari Pak Abed Nego nah itu Pak Abed bagaimana Pak Abed di tengah kita mengembangkan vaksin merah putih sebenarnya varianya terus bermunculan tapi memang ada penurunan ya Prof Amin ya efekasi tadi ya di uji di Afrika Selatan ya itu pernah ada pengujian di laboratorium tapi sekali lagi secara epidemiologis tidak selalu cocok contohnya yang di kasus di Indonesia yang yang B117 itu yang dua orang itu yang perempuan yang pertama kali ya itu sehat-sehat saja hanya satu yang yang di Bali ya yang B1351 kasusnya cuma satu ya itu meninggal tapi yang lainnya sebagian besar ya keluar dari rumah sakit ya artinya berhasil sembuh tidak seperti yang digambarkan sebelumnya bahwa kejalannya akan jauh lebih berat atau lebih cepat meninggal itu belum belum kelihatan mudah-mudahan sih tidak batasannya itu tingkat efekasi sampai berapa persensi yang berarti kita harus cari vaksin baru tadi Prof Amin mungkin boleh ya arahan WHO 50 persen selama di atas 50 persen masih bisa digunakan oke selama di atas 50 persen masih bisa digunakan kalau tidak salah Sinovac itu kan efekasinya 60 sekian persen begitu ya Prof Amin 65 persen nah dengan adanya varian baru ini dia turun menjadi berapa Prof Amin adakah penelitian itu Prof Amin kebetulan yang di Afrika Selatan Sinovac belum enggak termasuk yang dites di sana tapi saya ingin sekalian juga menyampaikan bahwa memahami 65 persen ini karena banyak orang menganggap kalau efekasi 65 persen itu berarti kalau 100 orang divaksinasi cuma 65 orang yang terlindungi yang 35 tidak itu tidak demikian itu salah ya oke salah jadi 65 persen itu menggambarkan bahwa orang yang divaksinasi itu menurun risikonya untuk terinfeksi sebesar 65 persen dibanding orang yang tidak divaksinasi ya atau kalau kita balik orang yang tidak divaksinasi itu risiko terinfeksinya 3 kali lipat ya 35 persen kan sepertiga kalau dibalik berarti orang yang tidak divaksinasi risiko terinfeksinya 3 kali lipat dari orang yang divaksinasi kan cukup berbang kan tapi kalau gambaran yang pertama itu agak keliru ya yang salah ya oke baik ini kan jadi enak langsung dapat penjelasan tapi dengan kondisi varian-varian baru ini artinya masih relatif kita tidak perlu terlalu panik ya walaupun kejadian di India yang luar biasa menakutkan seperti itu kondisinya berbagai perkembangan beritanya juga sangat menakutkan ya artinya kita sudah pas ini dengan pola pengelolaan seperti ini ya prokaminnya tidak perlu menawarkan cuman lebih direkomendasikan untuk segera mungkin mencapai herd immunity ya karena kita memang berlomba berlomba dengan kecepatan mutasi semakin cepat herd immunity itu dicapai maka semakin cepat juga kita bisa membatasi pergerakan si virus ya kan tadi di awal saya sudah sebutkan kalau selama kita bisa membuat virus itu tidak menginfeksi host baru maka dia tidak akan replikasi tidak akan mutasi nah jadi dari situ kita bisa semakin cepat kita menyelesaikan menuntaskan program vaksinasi agar herd immunity bisa lebih cepat tercapai itu jauh lebih baik Pak Abednego sekarang kita sudah di angka berapa ya Pak Abednego untuk yang sudah tervaksinasi apakah target herd immunity ini semakin dekat atau masih agak jauh atau masih lama begitu kemarin itu kita ada kendala di ini juga dari sisi supply Mas Indra karena ada embargo juga dari India karena ada peningkatan kasus sehingga mereka melakukan embargo untuk itu sehingga beberapa target kita itu meleset nah tantangan di kita itu selain soal supply nanti mudah-mudahan di semester kedua ini supply bisa dijawab tantangan kita itu juga memang dari partisipasi aktif Mas Indra jadi memang ini masih dibutuhkan kampanye yang lebih luas lagi seperti disampaikan oleh Prof Amin tadi itu jumlahnya besar kalau mereka menggunakan 2-3 orang aja itu sudah repot dengan angka mereka-mereka yang tidak percaya vaksin itu oleh sebab itu memang ini nanti perlu digorong untuk kita vaksinasi mobilisasi yang lebih pintar lagi dan kemudian tantangan kita berikutnya Mas Indra yaitu sumber daya manusia untuk yang melakukan vaksinasi ini juga memang menjadi tantangan makanya juga kenapa kita melakukan pendekatan ada yang namanya vaksin-vaksin center ini juga untuk bisa membantu mobilisasi di mana pihak swasta dalam bentuk cariti ataupun bentuk hubungan untuk membentuk vaksin-vaksin center di mana nanti diharapkan bisa membantu perkepatan kita untuk vaksinasi jadi kalau kita lihat sampai dengan sekarang belum memuaskan seperti yang kita targetkan tapi kita akan terus untuk optimalisasi nanti di semester kedua ini mungkin itu Nah sekarang saya ke dokter Diki dokter Diki kalau kita lihat prediksi atau survei atau ya survei ya yang dilakukan oleh pemerintah melihat situasi lebaran 2021 ini kan kita masih melihat ada jutaan orang mutik ya walaupun tadi angkanya 7% tapi itu masih jutaan ya Pak Abed ya kemudian kita lihat manusia jutaan manusia juga mungkin jutaan mungkin menjalin pusat perbelanjaan ketika THR turun tidak prokes dan lain sebagainya kira-kira apakah bisa Indonesia sukses seperti Australia saat Natal 2020 tidak terjadi lonjakan sangat tinggi pasca lebaran nanti menurut dokter Diki seperti apa kira-kira ya tentu secara jelas tidak lah kalau bisa seperti itu ya tapi yang yang harus jadi begini bahwa ada potensi ledakan kasusnya jelas ada nah tapi yang harus kita upayakan jangan sampai besar karena sekali lagi ini kan hukum biologi bahwa lulus ini menginfeksi karena dengan tes positivity rate yang sering di atas 10% dan sudah lebih dari satu tahun ini artinya banyak infeksi yang kita tidak bisa kendalikan makanya Indonesia masuk dalam level community transmission itu sebetulnya itu kan yang menetapkannya WHO beratasan data sebetulnya artinya adalah kita tidak bisa mendeteksi sebagian besar sumber infeksi atau dalam hal ini kluster-kluster itu tidak bisa teridentifikasi artinya juga tidak bisa kita tuntaskan kan padahal satu jangankan banyak kluster satu kluster saja itu ya kita ingat kluster pasar Wuhan itu kan jadi kluster dunia lebih dari 100 juta dan artinya kalau ada banyak kluster tidak teridentifikasi itu artinya negara dengan leveling community transmission ya itu sama dengan bom waktu wabah sebetulnya bom waktu wabah nah bom waktu ini ada titik jenuhnya ada titik jenuhnya adalah ketika di satu wilayah atau terdiri negara ini semakin mengekspos populasi yang paling rawan di masyarakat dalam hal ini ada lansia terutama yang pemorbid itu karena ini kan dia berpola seperti eksponensial gitu kan dia membuka gitu semakin membuka virus ini untuk bisa menjamah orang paling rawan nah ini yang terjadi di Jibia itu seperti itu ya jadi ledakan ledakan kasusnya itu serentak karena sudah terekspos si populasi yang rawan nah apa yang menyebabkan itu yang disebut triggernya triggernya itu adalah ya super spreader event itu karena di super spreader event itu yang ya termasuk mudik mudik ini ya jelas adalah super spreader event jadi kita kenapa saya sampaikan akan terjadi ya karena memang kita sudah memenuhi prasaratnya super spreader eventnya ada dan jumlahnya luar biasa beberapa kali penduduk Singapura yang mudik itu ukurannya itu luar biasa nah karena ini sudah terjadi prasaratnya sudah terpenuhi maka kita tidak bisa menafikan akan ada lonjakan itu satu hal yang tidak bisa dibantah hanya tentu yang ingin kita harus segera lakukan jangan sampai lonjakan ini enggak seperti ya mudah-mudahan enggak tapi ya lonjakan inilah lonjakan-lonjakan yang biasa lah seperti misalnya Januari atau ini dan tentu ini yang berat masalahnya karena situasinya kita jauh lebih serius daripada tahun lalu mudiknya di tengah situasi masyarakat sudah semakin abaik karena tadi sampaikan Pak Abed Nego bahwa jenuh dan lain sebagainya di tengah juga adanya varian baru itu yang lebih cepat menular ini jadi seperti dia mendapatkan ya situasi yang kondusif buat dia menyebar nah ini yang membuat semakin rawan semakin rawan dan satu hal yang ingin saya ingatkan juga bahwa kita semua ya kondisi India relatif lebih agak baik sebetulnya ketika sebelum melonjakannya terjadi karena dia test positivity rate dia pernah di 5% makanya dia jumawa pernah jumawa artinya strategi komunifikasi resiko tadi ya Dr. Diki test positivity rate 5% itu adalah bermakna terkendali pada saat itu tapi pesan penting dari India adalah bahwa dan untuk dunia bukan cuma untuk Indonesia status itu gak bisa jadi ukuran kalau gak dijaga nah ini yang harus terus dijaga makanya mungkin kita disamakan dengan Australia karena Australia di test positivity rate 0,2% nya lebih dari 1 tahun gitu lama banget lama banget nah satu lagi yang membuat kita juga lebih harus waspada bahwa perilaku jadi health seeking behavior kita bersama survei BPS 3 tahun terakhir sebelum pandemi data menunjukkan hampir 80% bahkan sebelum pandemi itu hampir 80% penduduk Indonesia kalau sakit di rumah saja di rumah saja jadi di rumah sajanya itu bukan karena lockdown tapi karena memang selalu sakit di rumah saja dan ini yang membuat kenapa data misalnya penurunan rumah sakit itu harus dilihat lebih dalam karena bisa menjebak karena makanya di banyak program pengendalian penyakit menuran di Indonesia selalu karena saya pernah di Biro Pencanaan dan itu kita melihat keberhasilan program pengendaliannya karena ada program outreach nah ini yang saya ingin sampaikan ke Pak Benneko jadi harus ada penjangkauan ke rumah-rumah karena memang makanya sebetulnya PPKM itu betul betul PPKM itu secara strategi sudah tepat karena itu sudah ada di komunitas kan dekat hanya masalahnya di peningkatan kualitas-kuantitas dari pelaksanaan PPKM saja yang harus kita perbaiki tapi konsep PPKM-nya memang sudah tepat sudah tepat karena nanti yang akan melonjak dan menjadi permasalahan ini yang di masyarakat ini yang kalau tidak kita outreach yang kau nah ini yang nanti kuatinnya menimbulkan redakan yang jauh lebih besar silakan Pak Abednego mungkin ingin ditanggapi Pak Abednego soal juga termasuk soal strategi komunikasi resiko tadi terima kasih Mas Indra tadi disampaikan oleh Dr. Diki termasuk juga terkait dengan ledakan kasus tadi itu memang kenapa mudik tadi itu memang semua itu punya bisa menjarat semua karena kita mudik ini bertemu orang tua dan bertemu keluarga dan lain sebagainya dan tentu dan itu aktivitas ada banyak sekali di komunitas sehingga memang menjadi momentum yang sangat beresiko kalau kita memang gagal disini nah terkait dengan yang tadi komunikasi saya sampaikan tadi tidak ada sanggahan yang saya sampaikan oleh Kepurni tadi memang di kita itu Mas Indra itu konsistensinya jadi kalau dilihat dari survei yang dilakukan Satgas pemahaman masyarakatnya sudah tinggi tapi kepatuhannya rendah nah ini kan juga isu konsistensi sebenarnya jadi ini juga memang jadi jadi cerataan jadi kalau kita itu di atas 98 itu pengawannya kalau di survei-survei tapi kepatuhannya itu rendah di sekitar maksimum itu 70 palingan jadi akhirnya itu menunjukkan bahwa di kita ini juga memang perlu konsistensi dan kemudian juga tadi penjangkauan dan mungkin juga yang dicatatkan buat kami ini terkait dengan experience pengalaman-pengalaman negara lain yang menjadi apa bukan horror ya tapi menjadi mengingatkan kuat di kita itu menjadi sangat penting karena sering sekali ketika kita lihat kondisi lingkungan kita sudah aman kita biasanya kurang waspada gitu loh karena kurang kurang melihat dari pengalaman yang lalu misalnya kita itu tahu tadi ya Mas Indra waktu kasusnya Itali naik dan kemudian jadi berita itu punya dampak yang luar biasa itu di masyarakat kita nah tapi memang momen itu tidak bersamaan dengan lebaran di situasi di kita hari ini walaupun India lagi naik tapi momennya dekat lengan lebaran ada kejenuhan gitu ya sehingga desakan untuk tetap mudik ini menjadi menjadi penting tapi selain tadi memah intervensi komunikasi tadi itu dalam bentuk jangkauan juga menjadi isu yang saya pikir itu penting itu soal konsistensi ini juga menjadi satu catatan baik mungkin sebagai penutup Prof Amin bisa memberikan gambaran supaya kita tidak secara umum tidak amit-amit sampai terjadi seperti di India dan kita mampu menangani apa namanya varian-varian baru ini tetapi juga di sisi lain kebijakan gas rem yang sudah dipilih oleh pemerintah ini juga tidak menjadi tawaran-tawaran lagi begitu lah Prof Amin kira-kira seperti apa gambaran Prof Amin sebagai penutup baik terima kasih fenomena yang ada adalah seperti siklus jadi ketika kasusnya menurun kita menjadi lengah setelah lengah kasusnya naik lagi nanti setelah kasusnya naik lagi ya kita mulai waspada nanti turun lagi begitu seterusnya nah ini memperlihatkan ya bahwa satu memang masyarakat sudah sudah ingin segera selesai dari pandemi ini gitu kan sehingga ketika kasusnya menurun ya cepat sekali tinggul eforia dan isu eforia itu yang kemudian pada kira-kira akan menyebabkan kasusnya naik kembali nah itu yang selalu kandar itu yang juga harus juga sampaikan kepada teman-teman di masyarakat kita tidak boleh cepat senang diudah oleh eforia kemudian dengan vaksinasi ini juga gitu saya sangat mendapat dengan Pak Menkes walaupun sudah divaksinasi tidak berarti kita menjadi superman itu harus ditekankan bahwa tidak berarti setelah vaksinasi kita akan dijamin terbebas dari infeksi setidaknya kita mungkin tetap akan dihinggapi oleh virus dan menjadi sumber penularan itu yang kedua yang ketiga kita tetap harus konsisten selalu saya sampaikan sebelum vaksin selua vaksinasi kita tetap harus pakai harusnya melaksanakan 3M atau 5M atau 7M setelah vaksinasi tetap kita harus 3M karena vaksinasi tidak serta-merta mengakhiri pandemi jadi vaksinasi itu harus bergampingan dengan 3M dan 3T demikian mas sindra oke baik terima kasih Prof Amir Subandrio atas waktunya di crosscheckmedcom.id juga saya ucapkan terima kasih banyak dari dokter Diki yang bergabung jauh-jauh dari Australia memberikan masukan gambaran tentang kondisi di sana terima kasih dokter Diki Pak Abed Nego juga terima kasih atas waktunya bersama kami sekali lagi di crosscheckmedcom.id sampai jumpa alam sehat selalu alam sehat makasih di crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali ini kami ucapkan terima kasih Anda masih terus menyaksikan program crosscheck di kanal youtube medcom.id di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati